Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Salah satu kejahatan iblis adalah pemalsuan dan penyamaran. Karena kalau kita perhatikan apapun yang Tuhan buat, iblis akan coba memalsukannya dan menyamarkannya. Kita lihat beberapa hal yang coba iblis palsukan dan samarkan. Misalnya, ketenangan dan kedamaian. Wah, iblis mau coba palsukan lewat apa? Lewat seks bebas. Lewat apa? Lewat tenaga-tenaga dalam. Ya kan? Katanya kalau tenaga dalam, yoga, ini bisa mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Terus apa yang kasih dalam Tuhan? Ini kan ketenangan dan kedamaian yang palsu. Belum lagi yang sekarang sedang rame-ramenya juga. Ya kan? Bagaimana orang ikut ajaran hipnosis, ya kan? Supaya katanya bisa mendapat ketenangan, kedamaian. Saudara ku, ini kan bukan ketenangan dan kedamaian. Ini kan kepalsuan. Ini kan melarikan diri dari kenyataan. Semuanya itu kan yang namanya yoga, yang namanya hipnosis. Taukah saudara? Ini kan melarikan diri dari kenyataan. Semua kan yang iblis buat kan gitu. Damai, tenang dengan apa? Melarikan diri dari kenyataan. Pergi ke gunung bertapa, itu kan sama. Tenang dan damai yang melarikan diri dari kenyataan. Yang Tuhan mau adalah kita tenang dan damai di tengah masalah, sambil tetap trust in Him. Sambil tetap percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga di tengah badai, di tengah angin ribut, di tengah persoalan, kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat menyertai dan membimbing kita. Haleluya. Yang kedua, yang iblis coba palsukan dan samarkan, yaitu kesembuhan dan mujizat. Coba sudah lihat, di mana-mana ada yang namanya pengobatan alternatif. Iya kan? Kesembuhan dan mujizat. Dan kayaknya iblis ahli dalam membuat mujizat. Iblis ahli dalam mendatang kesembuhan. Saya mau beritahu, the devil never work for free. Setan itu gak pernah kerja gratis. Kalau dia buat sesuatu yang kelihatannya baik, maka dia akan minta tumbal yang juga tidak sedikit. Sudah ku yang kasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang coba iblis palsukan dan samarkan, yaitu keberhasilan dan sukses. Iya kan? Sehingga kalau pakai cincin ini, iya kan? Kalau pakai minyak ini digosok di mata, digosok di bibir, digosok di mana lagi. Sudah ku yang kasih dalam Tuhan. Katanya ini bisa akan berhasil, akan bisa sukses. Kalau pakai susuk-susuk ini, wah nyanyi bisa terkenal, jadi artis bisa ternama. Sudah ku yang kasih dalam Tuhan. Jangan salah. Iblis itu selalu minta tumbal. Tumbalnya itu sakit, Sudah-sudah. Sebagai hambala, saya mau bilang, semua yang iblis buat, itu hanya palsu. Itu hanya samaran dari apa yang sebetulnya Tuhan sediakan buat orang yang percaya. Iblis mulai coba memberikan ketendangan, kedamaian, kesembuhan, mujizat, keberhasilan dan sukses, serta keindahan. Sehingga kalau kita punya uang banyak, kita bisa bebas berbuat apa saja, itulah keindahan. Tapi tahukah, Sudara, keindahan itu, waktu kita bisa hidup dalam terang Tuhan, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, berjalan terus bersama Tuhan, di situ kita lihat kenikmatan, keindahan hidup yang luar biasa. Iblis mau memasukkan keindahan-keindahan duniawi ini, dengan apa hal-hal duniawi, yaitu keindahan dengan hal-hal seksual, misalnya, lalu keindahan dengan hal-hal yang mengikat dan membelenggu, seperti minum mabuk, judi, obat terlarang, narkoba, ya kan, lalu keindahan dengan hal-hal yang merusak, ya kan, kita merasa indah ketika kita bisa menggahit suami orang, ah, ini ancur, Sudara-sudara, dan keindahan juga dengan hal-hal yang kemudian merugikan kita, ya kan, orang korupsi, ya kan, kelihatannya indah, merugikan orang lain, dan juga merugikan kita waktu ketahuan, abis, Sudara-sudara, makanya sebagai hamba alasannya, mau ingatkan buat Sudara, hidup ini akan indah, kalau kita mengenal Tuhan, hidup dalam ketaatan, dan berjalan dalam kendaknya saja, hal-hal, lalu ya, selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesaharan hidup kita, karena selama kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesaharan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar, hal-lalu ya, dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang, keindahan sempurna, karena keindahan yang dunia tawarkan sementara, keindahan yang setan tawarkan adalah kepalsuan, tetapi keindahan yang Kristus tawarkan, adalah keindahan yang sempurna, hal-lalu ya, nah, sudah beri kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang keindahan sempurna, kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel pasal 27, Yeskiel pasal 27, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, Yeskiel pasal 27, ayat pertama sampai ke-11, demikian firman Tuhan, di bawah judul perikop, nyanyian ratapan mengenai tirus, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ucapkanlah satu ratapan mengenai tirus, dan katakanlah kepada tirus yang terletak di pintu, masuklah hutan yang berdagang dengan bangsa-bangsa, lebih banyak diadaan pesisir, beginilah firman Tuhan, Allahai tirus, engkau berkata, aku kapal yang maha indah, wilayahmu di tengah lautan, ahli bangunanmu, membuat keindahanmu sempurna, lihat, ahli bangunanmu, membuat keindahanmu sempurna, lihat, apapun yang Tuhan buat, keindahan yang selalu sempurna, seluruh badanmu, mereka buat dari kayu sanobar senir, mereka mengambil aras libanon, membuat bagimu tiang layar, pohon terbantin dari basah, dan dipakai untuk dayungmu, geladakmu mereka buat dari tulang gering, ditatahkan di cemara dari pantai kitim, layarmu diperbuat dari lenan halus, yang berwarna wanit dari tanah Mesir, itulah tandamu dan tendamu diperbuat dari kain ungu tua, dan kain ungu muda dari pantai Elisa, orang Sidon dan Arwat, menjadi pendayungmu, tukang-tukangmu Aetirus berada padamu, mereka menjadi pelaut-pelautmu, Aet yang kesembilan, dikatakan tua-tua Gebel dengan ahli-ahlinya berada padamu, hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu, segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu, hendak menukarkan barang dagangannya, orang Persia, Lut dan Put, yang menjadi prajuritmu, ada dalam ketentaraanmu, presai dan ketopong digantungkan padamu, mereka menambah semarakmu, orang Arwat dan tentaranya, memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling, dan orang gamat di atas menara-menaramu, mereka menggantungkan presai-perisanya pada tembok-tembokmu sekeliling, mereka membuat keindahanmu sempurna, sekali lagi saya ulangi, keindahanmu sempurna, itu yang Tuhan mau buat, keindahan yang sempurna, keindahan yang sejati, keindahan yang kekal, nah pertanyaannya, bagaimana dalam hidup ini, kita bisa menerima keindahan yang sejati, keindahan yang sempurna, keindahan yang kekal, yang pertama, jika kita mengerti kehendak Allah, Sudara ku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, jika kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, dengan lain kata, kalau kita belum tahu kebenaran, kita akan terus terjajah, kita akan terus sengsara, kita akan terus menderita, dan kalaupun kita kelihatannya menerima keindahan, keindahan yang kita terimanya adalah keindahan kepalsuan, keindahan sementara, keindahan yang menjebak, dan kemudian menghancurkan hidup kita, tidak sedikit orang melihat ini sebagai keindahan, keindahan yang luar biasa, tapi kemudian terjebak, dan hancur binasa, jadi keindahan yang sejati, yang pertama, jika kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, yang kedua, keindahan yang sejati, keindahan yang sempurna, keindahan yang kekal akan kita terima, jika hidup kita jadi berkat buat orang lain, Sudara ku yang kasih dalam Tuhan, dan hidup ini bukan soal apa yang berhasil saya rebut, tapi hidup ini soal berapa banyak yang saya bisa bagikan, karena ketika kita bisa berbagi, kita bisa jadi berkat bagi orang lain, maka disitulah kita menerima keindahan, tahukah Sudara, lebih indah kita dapat mendengar orang berkata, terima kasih, karena engkau aku tertolong, daripada orang berkata, ini ya, aku bisa menolong kamu sekedarnya, karena kalau orang bilang ini ya, aku bisa menolong kamu sekedarnya, berarti kita punya hutang sama orang, tapi kalau orang berkata, aduh terima kasih, kamu telah menjadi berkat buat hidup saya, oh Sudara ku yang kasih dalam Tuhan, ini luar biasa, jadi keindahan yang sejati, kita raih, kita rebut, jika kita mengerti kendak Tuhan, yang kedua, jika hidup kita jadi berkat bagi orang lain, yang ketiga, jika kita tahu bersyukur dalam segala hal, hidup akan jadi indah, hidup akan jadi luar biasa, hidup akan jadi menarik, jika kita tahu bersyukur dalam segala hal, kalau kita selalu bersungut-sungut, Sudara ku, hidup ini akan rasa penuh dengan tekanan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan peneritaan, tapi kalau kita tahu bersyukur dalam segala hal, kita mendapatkan damai, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan tuntunan, bahkan kita mendapatkan kesembuhan, dan mujizat dalam hidup kita, dan yang keempat, yang terakhir, jadi ingat ya, keindahan yang sejati, yang pertama, kita dapat jika kita mengerti kendak Tuhan, yang kedua, jika hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain, yang ketiga, jika kita tahu bersyukur dalam segala hal, dan akhirnya keindahan yang sejati, yang keempat kita dapat, jika kita selalu berpikir positif dalam segala hal, seringkali persoalannya, pikiran kita terlalu negatif, kita selalu mikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang memahitkan hidup kita, tapi mulai hari ini, ingat, jangan lagi berpikir yang negatif, belajarlah berpikir positif, Allah kita adalah Tuhan yang mengasih kita, apapun yang dia kendaki, pasti jadi, apapun yang dia tidak kendaki, tidak mungkin terjadi, karena itu kita harus kuat, kita harus bersandar, kita harus jalan dalam terangnya saja, hal-hal yang kekasih dalam Tuhan, jika seorang yang di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa, haleluya, secara khusus menurut program ini juga saya mau berdoa, buat setiap seorang yang sakit, setiap seorang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil, nah sudah saya ingin didoakan secara khusus, boleh tertahan kanan surat di dadah, dan kita akan doa, mari kita berdoa, Bapak dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapak percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, Bapak-Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku, Bapak-Bapak berdoa secara khusus, bagi mereka yang taruh tangan kanannya di dadah, karena mungkin hari-hari ini tertipu oleh keindahan duniawi, Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Jamah, anugerah kasih karunia berkat dan rahmat Tuhan, boleh terus tercura buat orang percaya, di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, ingatlah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka, cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. , jika kita sudah berdoa, Terima kasih.